Puri Agung Pemecutan yang masih berdiri sampai saat ini di Jalan Tamrinden Pasar ternyata telah melewati perjalanan sejarah yang penuh liku dan melibatkan tokoh-tokoh penting di masa lalu. Harap maklum, seperti halnya sejarah atau babad yang lain ada lebih dari satu versi mengenai sejarah berdirinya Puri Agung Pemecutan, hal mana merupakan sesuatu yang biasa sebab sejarah atau babad memang tidak pernah tunggal. Isinya bisa berbeda karena bergantung pada penulisnya masing-masing. Kali ini, Kanal Balijani akan berbagi mengenai sejarah berdirinya Puri Agung Pemecutan menurut versi Dr. Igu Stingurah Sugiade lewat bukunya yang berjudul Babad Igu Stingurah Telabah Aryeng Petindihan. Di dalam rombongan itu, ikut serta kedua istri, istrinya, dua orang putranya, dan pengawal setianya yang bernama Itambia. Pada sore hari, rombongan itu sampai di perbatasan utara kerajaan Badung, tepatnya di desa Lemintang. Pada waktu itu, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ikaki Lemintang. Naralia Gediraka memohon kepada Ikaki Lemintang agar diizinkan bermalam di rumahnya. Ikaki Lemintang dengan senang hati memenuhi permintaan tamunya setelah mengetahui bahwa kedatangan Naralia Gediraka ke Badung bertujuan untuk mengabdi kepada remandanya, yakni Igu Stingurah Tegah Kuri yang berkuasa di kerajaan Badung. Lemintang semakin menaruh hormat setelah Naralia Gediraka menjelaskan bahwa beliau adalah putra Naralia Notor Waringin dan juga termasuk cucu dari Cokordo Mekules di Puri Mentingguh Tabanan. Keesokan harinya, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Jeru Tegah Kuri diiringi pula oleh Ikaki Lemintang dan langsung menghadap Igu Stingurah Tegah Kuri. Naralia Gediraka diterima dengan kedua tangan terbuka oleh Ramana Igu Stingurah Tegah Kuri. Selain diperkenankan mengabdi di Badung, Naralia Gediraka juga diangkat sebagai putra ketiga karena Igu Stingurah Tegah Kuri sudah memiliki dua orang putra masing-masing bernama Kiai Wayan Tegah dan Kiai Madi Tegah. Naralia Gediraka yang diangkat sebagai putra ketiga diberi nama Kiai Nyoman Tegah. Untuk sementara waktu, beliau dititipkan di rumah Imekal Tegal yang terletak di sebelah barat Banyar Tegal Gede. Di sanalah beliau dan keluarganya tinggal termasuk Itambia. Pada suatu hari, Igu Stingurah Tegah Kuri terserang penyakit lumpuh. Karena seluruh anggota badannya sulit digerakkan, maka kegiatan pemerintahan di Kerajaan Badung tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kiai Wayan Tegah dan Kiai Madi Tegah tidak bisa menggantikan ayah mereka karena keduanya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Disebutkan keduanya sama-sama pemalu dan rendah diri serta tidak memiliki wibawa. Suatu ketika ada perintah dari Puri Gel-Gel agar Raja Badung menghadap karena ada hal penting yang akan dibahas menyangkut keamanan di seluruh Pulau Bali. Kedua putra beliau itu tidak mau mewakili. Oleh karena itu, diutuslah Kiai Nyoman Tegah ke Gel-Gel sebagai perwakilan Kerajaan Badung. Kiai Nyoman Tegah berangkat ke Gel-Gel ditemani oleh Itambyak. Sampai di desa Sumerta, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menghina Itambyak. Mereka menertawai Itambyak sembari bernyanyi, mengatakan bahwa hanya giginya saja yang putih, selebihnya semua hitam. Dihina seperti itu, Itambyak marah dan mengamuk seperti banteng, memukul dan menendang orang-orang itu. Akhirnya terdengar kentongan bertalu-talu pertanda ada orang mengamuk. Raja Sumerta yang bernama Agusti Pasek Sumerta keluar dari purinya dan langsung turun tangan menghadapi Itambyak. Tetapi beliau tidak bisa mengalahkan Itambyak. Oleh karena itu, akhirnya beliau menyatakan tunduk kepada Badung. Sejak saat itu, Sumerta menjadi wilayah kekuasaan Badung. Karena mengetahui kecakapan dan kewibawaan Kiai Nyoman Tegah, dalam gagel minta kepada Gusti Ngurah Tegah Kuri agar menyerahkan tahta kerajaan Badung kepada Kiai Nyoman Tegah. Suatu ketika ada seorang utusan menghadap Gusti Ngurah Tegah Kuri melaporkan bahwa Kiai Wayan Tegah sedang terlibat dalam pertarungan melawan Kiai Plaza di Abian Timbul. Pertarungan sudah dimulai sejak pagi hari dan belum ada yang keluar sebagai pemenang. Karena hari sudah malam, maka pertarungan dihentikan. Kiai Nyoman Tegah mengingatkan kakaknya Kiai Wayan Tegah agar tidak mandi di sungai Kuta bila besok pertarungan diulang lagi sebab air sungai itu bisa menghilangkan kekebalan. Keesokan harinya, pertarungan diulang lagi. Kali ini, Kiai Plaza dibantu oleh Kiai Petiles dari pekambingan. Karena menghadapi dua orang, Kiai Wayan Tegah tampak kewalahan. Tenaganya yang terkuras membuatnya haus. Ketika pertarungan dihentikan sejenak, tanpa pikir panjang, Kiai Wayan Tegah terjun ke sungai Kuta untuk menghilangkan rasa lelah dan dahaganya. Saat pertarungan dimulai lagi, Kiai Wayan Tegah berhadapan dengan Kiai Plaza. Nasib malang menimpah Kiai Wayan Tegah. Kiai Plaza berhasil menikam perutnya dengan keris dan darah muncrat membasahi bumi. Kiai Wayan Tegah tumang, mehembuskan nafas terakhir. Mendengar Kiai Wayan Tegah kalah dalam pertarungan, Kiai Nyoman Tegah marah dan langsung mengambil keris untuk menghadapi Kiai Plaza. Sebelum berangkat, beliau mohon restu terlebih dahulu kepada Gusti Ngurah Tegah Kuri. Ternyata, Kiai Plaza dan Kiai Petiles sudah siap menghadang beliau di tengah jalan dengan keris terhunus. Kiai Nyoman Tegah menghadapi keduanya dengan tenang tetapi waspada. Pertarungan seru pun terjadi. Mereka sama-sama mengadu kesahdian dan kekebalan. Sampai akhirnya, Kiai Nyoman Tegah berhasil menusuk perut Kiai Plaza dan membuatnya meninggal di tempat. Kiai Petiles yang melanjutkan pertarungan akhirnya dapat juga ditikam dadanya oleh Kiai Nyoman Tegah hingga meregang nyawa. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Kiai Petiles menyatakan tunduk pada Kerajaan Badung. Sementara itu, rakyat Kiai Plaza banyak yang melarikan diri. Yang tetap tinggal di Plaza menyatakan diri tunduk pada Kerajaan Badung. Istri Kiai Plaza yakni Loh Bandem diboyong ke Badung dan dijadikan selir oleh Kiai Nyoman Tegah dan kemudian melahirkan Kiai Anglurah Ketut Pemedilan dan anak agung istri Jambi. Setelah Kiai Nyoman Tegah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Badung, beliau dinobatkan menjadi raja dan diberikan hadiah panja atau rakyat sebanyak 500 orang serta diberi gelar Kiai Jambi Pule. Ketika Kiai Jambi Pule menjadi raja, semua keluarganya dibuatkan jeru atau puri masing-masing, puri agung pemecutan untuk Kiai Anglurah Ketut Pemedilan, jeru pekan badung untuk Kiai Jambi Merik dan jeru gelogor untuk Kiai Tubak Bayu. Demikian sejarah berdirinya puri agung pemecutan menurut versi Dr. Igusti Ngurah Sugiade. Apa pendapat sahabat? Silahkan kasih komentar ya. Salam Rayu! Terima kasih telah menonton!